hai 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 oh Oh my god aduh serb-serb-serb banget Oke guys hari ini kita gagah dulu ya sekalian nunggu lakiket tanabung jadi langsung gue mau nge-review sebuah kara kara micin ya waipu waipu gue cu kita review aja lah gasken coy jadi dia itu karakter punya skill yang guna banget bisa nge-debub musuh sama gak sih basic attack tambahan nih buat kita jadi kita langsung aja cek dulu sebenernya bisa di cek di karakter cuma gue mau ceknya disini aja lah seinwar siapa lagi kalau bukan Athena sasa oke yang ini ya guys ya bentuknya perbujudannya kayak gini gue pake kosmo pusia ya punya efek khusus kalau terkena serangan dia bakal nambahin defense nya ya oke untuk basic attack minisan turunan beneran purification mereka debuff tuh karena ternyata gue juga apa dia ngasih debuff cuy apalagi disini udah langsung lemtok level 5 bisa kita pake semaksimal mungkin ya guys ya disini yang paling condong disesai ini hp nya itu S cuman disini gue kecewa itu matk sama mdf nya itu A cuy kalau di parahnya itu patk nya C jadi gak ada damage ya buat musuh jadi ini khusus support oke disini gue bacain singkat aja intinya skill 1 sasa itu buat teman-teman kita dapat physical defense sama physical defense oke ini skill 2 nya misopetaminos 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 semua imun terhadap kontrol gimana ya ini karas sebenernya playable untuk seluruh karakter tapi gue rekomendasi lu pake albapika dah notabene kan albapika tuh sering banget kena efek negatif ya jadi kalau dipaduin sama skill 3 sasa ini cocok banget coy pasifnya itu mirip kayak godglot siryu ya jadi transfer damage oke lah kira-kira gitu lah ya ngerti ya ya guys ya males juga sih kalau gue bahas-bahas skill gitu ya emang emang dasarnya gue gak bisa mekanik-mekanik gitu salah main aja itunya nah oke lah disini gue gak pake formasi yang ini formasi ini si albub cuy tadi gue kalah melulu anjir 5 kalimat kalah terus nanti kita pake teori ancaman ya guys gue udah punya formasinya gila mantep bet coy apalagi ini gue pake yang parao sping udah udah repair plot juga mantep pokoknya lah oke langsung in game coy oke welcome to arena guys kira-kira gini lah formasinya gak jauh beda cuman gue disini tambahin sping parao aja sama speednya gue kasih ke june 200 ya biar cepet coy langsung jalan sip seperti biasa skill 1 wajib ini mah nah ini dia skill 1 shasha wah parah mirip banget sih sama yang di lost canvas kering disini gue bakal fokus ke gameplaynya yang sping ya soalnya itu gue baru dapet juga ya pengen nyoba juga sih males oh iya gue nunggu dulu lucky cat ya baru kita gacha albapika abis itu gue belum dapet sih jujur albapika cuman ngebet banget harus dapet ini mah coy karapapor itu enjir suikyo nah ini dia nih haramnya suikyo coy dia itu kalau di heal gak masuk ya cuman pasifnya itu ngeselin banget anjir oke disini kita punya sping pro langsung aja kita ngejudge dia pasti dapet lah coy oke nah kalau udah dapet gitu kita bisa ngeaktifin si anjingnya dia tuh nah mantep tuh nah kena damage kan ini dia yang baru dari sping perawo jadi wajib masukin ke line up sih kalau kalian punya ya jangan dianggurin apalagi jainin bahan epo wah mubazir banget sih oke nah skill 2 nya ini punya anti efek kita masukin ke albapika guys oke anti efek anti kontrol sama lah ya oke begin makin ya begin makin enjir jadi inget iki yoga prizing kopin pasti kena ke lira gue ya pastinya coy tuh kan tapi setiap kali kena efek kayak gitu kita pasti ngeheal terus ya soalnya kita pake cosmo haram coy ini formasi playable parah sih sambil berak juga kalian udah pasti auto menang lah emang punya capran bagus banget nih sias ya apalagi di combo sama sping parao sama albapika pula wah auto menang coy oke anjingnya ngebakar terus ya guys efek burningnya haram parah oke skill 1 june oke bleeding oh june si skill 1 juga oke kita bisa ketek aja lah yoga oke nah bisa di skip kah ke giren albapika coy nah males juga ini ketemu kanon skill mululuh coy oke belum dapet lagi anjir kanon kanon tidak bisa coy damage susah masuk itu kalau serang june soalnya dia punya kosmo yang menurunkan 15% damage oke pilih popin lagi not bad pilih pilih gue menang sih ini coy soalnya lihat formasi musuh sudah sekarat semua suikyo suikyo udahlah coy tombol suren di pengaturan nah pasif tanatos gila gak tuh emang rekomend banget sih ini formasi sambil berak juga ini pasti menang pak oke skill 2 tanatos mantap mantap coy bintang 5 ini akhirnya sekali percobaan formasi baru bisa menang kita terbebas ya dari kutukan kalah di game pertama ini coy sip skill 1 shasha sebenarnya gak perlu skill 1 juga kita pasti menang sih cuman nyoba aja stranger oke skill 2 sambil berak juga menang coy be like like ya kalau kalian suka informasi coy ayolah kena ngapain pake bass pull bass pull segala coy udah pasti kena ini soalnya normal attack nya si albafika ini kan menyangkut semua musuh oke all in one victory 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 mantap bagus banget coy formasinya menang terus ya kalau ketemu lawannya yang kayak tadi fleksibel aja lagan pakai formasi andalan aja gak usah dengerin bacotan gue nih soalnya itu kebetulan aja dapat pusunya kayak gitulah intinya intinya hoki lah oke mungkin cukup kliatnya bacotan santai kita review micin atena sasa siapin aja bahan buat gajahnya salam free to play siapin siapin siapin